PENYERAHAN DILAKUKAN DI HALAMAN KANTOR PUSAT PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG Sapi kurban yang disurahkan ini setiap tahun selalu bertambah di perumda air minum Kota Padang. Pada idul adha tahun ini, sebanyak 42 ekor sapi dan 30 ekor kambing siap dibagikan kepada masyarakat Kota Padang. Tidak hanya untuk masyarakat yang berada di sekitar sumber air, namun bagi masyarakat yang membutuhkannya, sehingga dalam lebaran idul adha di tengah pandemi ini masyarakat dapat terbantu. Wali Kota Padang mengatakan sangat bangga terhadap menajemen perumda air minum Kota Padang dan berterima kasih kepada jajaran direksi yang selalu menghimbau kepada semua karyawan-karyawati untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkorban dan membantu masyarakat Kota Padang, terutama dalam masa-masa sulit sejak pandemi ini melanda. Wali Kota juga berharap apa yang telah dilakukan oleh perumda PDAM dapat terus dilakukan setiap tahunnya. Masyarakat Kota Padang, Selama setahun ini kami takjub. Dibanding tahun lalu ada peningkatan yang luar biasa dari semangat berkorban kawan-kawan kami ya. Tahun lalu itu kita memberikan hewan korban itu sapi 38, tahun ini 42. Kambing tahun lalu itu 22, tahun ini 32. Alhamdulillah kita bisa sebar pertama di seluruh sumber air kita, yang kedua di seluruh pengolahan, yang ketiga di lingkungan kantor kita juga. Ini kita berikan murni kurban dari seluruh karyawan-karyawati kita. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.